Sodara ombak tinggi yang melanda Laut Utara Jawa membuat ketersediaan ikan di pasaran Kota Kediri kosong. Akibatnya para pedagang merugi 5 hingga 6 juta rupiah setiap harinya. Sejak beberapa pegang terakhir pasaran ikan setono betek Kota Kediri ini sepi. Hal ini terjadi karena para pedagang banyak yang tak berjualan akibat tidak adanya pasokan ikan laut. Tingginya ombak Laut Utara Jawa membuat para nelayan tidak bisa melaut. Sehingga pasokan ikan ke pedagang anjlok drastis hingga lebih dari 75%. Kondisi itu pun membuat harga ikan di pasaran melonjak hingga 5.000 rupiah per kilogramnya. Sementara itu dampak dari kosongnya ketersediaan ikan laut itu omset penjualan pedagang turun drastis. Para pedagang pun merugi 5 hingga 6 juta rupiah setiap harinya. Kalau pesan ikan seperti coca buruk ini ya dampaknya apa? Dampaknya ya penhasilan. Biasanya kan pendapatan itu hampir 10 juta sang bani kotor. Sekarang cuma 5 atau sampai 4 juta. Ya dampaknya ya bu. Karena pengetahannya kan banyak. Sedangkan pasokan ikan cuma berapa persen gitu. Tidak ada seperempatnya persen dari yang ikan sebelumnya. Untuk mesiasati kekosongan, kini pedagang mulai menjual ikan air tawar. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.